Bersiap jelang pencoblosan pemilu. Jelang hari pencoblosan pemilu 2024, banjir masih melanda sejumlah titik di Demak, Jawa Tengah. Setidaknya ada 123 TPS di desa kecamatan Karang, Anyar, Demak yang masih tergenang banjir. Sejumlah opsi pun direncanakan, mulai dari memindahkan TPS hingga pemilu sesulan. Untuk ngecek posisi TPS-TPS yang posisinya memang tidak terdampak banjir secara langsung, posisinya seperti apa. Tadi kami dari ngaluran kemudian disitu juga ternyata digunakan untuk posko ya, posko untuk relokasi warga pengungsian dan itu ada sekitar 1.500. Jadi kami juga disini bertemu dengan teman-teman KPPS, dengan teman-teman PPS termasuk teman-teman PPK. Bagaimana situasi dan kondisi di lapang, sehingga nanti kami akan memutuskan apakah itu nanti ada TPS di relokasi ya, TPS di pengungsian, apakah memang berasalnya pengurutan suara dan pengurutan suara sesuai. Tak hanya persoalan bencana, kondisi geografis sulit juga menjadi kendala dalam distribusi logistik pemilu. Di Papua Barat, satu unit helikopter Super Puma milik Mabes TNI Angkatan Udara membantu pendistribusian logistik pemilu 2024 ke wilayah terpencil yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Distrik Moskona Utara dan Moskona Timur. Penyiriman logistik pemilu berupa kotak suara, surat suara, dan perlengkapan TPS di kawal ketat aparat TNI Polri. Jumlah pemilih yang masuk dalam DPT di kedua distrik tersebut berjumlah 1.513. Sementara itu persoalan keamanan menjadi fokus di Nusa Tenggara Timur. Setidaknya menurut bawah selu Kabupaten Belu, ada 11 TPS yang rawan konflik. Di mana 3 TPS menjadi daerah rawan politik uang dari calon tertentu, sedangkan 8 TPS sering dijadikan akses masyarakat dari Timur Leste melintas masuk ke Indonesia. Terima terkait dengan indikator arah diintimidasi dan lain sebagainya, itu arah di wilayah kota, di Dapil 1, itu kita pertakan dan itu dilakukan akan menjadi prioditas atau fokus penyawasan khusus. Dia akan kita perlengasikan dengan pihak intel dan juga pihak lain untuk melakukan menurutkan persenungan yang banyak TPS-TPS yang mengkawal konflik. Yang kedua, di wilayah-wilayah yang rawan untuk manipolitik. Di luar distribusi logistik, himbawan untuk tidak golput juga terus digaungkan. Salah satunya oleh Kementerian Agama melalui acara doa bersama Lintas Agama. Kita kasih nama pemilong. Ini memang sasarannya adalah pemilih pemula, teman-teman muda, agar besok menggunakan, di tanggal 14, menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil rakyat, sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, kita dorong ini agar pemilih-pemilih pemula ini tidak memilih untuk golput atau tidak datang. Hari ini adalah masa tenang terakhir sebelum pencoblosan besok. Tentunya semua berharap Pesta Demokrasi 5 tahunan ini dapat berjalan lancar dan aman. Tim Liputan, Kompas TV Satu hari jelang pencoblosan pemilu 2024. Sejumlah permasalahan masih jadi kendala. Mulai dari faktor alam seperti banjir, kondisi geografis, hingga keamanan. Lalu bagaimana sebaiknya penyelenggara pemilu menyikapi hal ini? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada anggota Dewan Pembina, Perludem, Titi Anggreni, dan peneliti Litbang Kompas, Johan Wahyu. Selamat pagi Mas Yohan, Mbak Titi. Selamat pagi Mas Yohan. Selamat pagi Mbak Titi, Mas Yohan. Saya ke Mas Yohan dulu. Litbang Kompas sepertinya juga sudah punya pemetaan daerah mana saja sih sebenarnya yang rawan untuk konflik pemilu dan juga muncul permasalahan-permasalahan Mas Yohan. Iya, terkait permasalahan-permasalahan pemilu sebenarnya tidak secara detail kita tangkap ya. Tapi yang jelas antusiasme pemilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara itu relatif tinggi ya. Di survei kita 96 persen responden itu akan berniat akan menggunakan apilinya di pemilu nanti. Cuma memang tidak semua responden itu kemudian secara aktif ya mencari tahu hal-hal teknis terkait pemungutan suara besok. Misalnya lok kasih TPS, yang kedua misalnya surat undangan, yang ketiga justru yang lebih penting itu adalah daftar calon legislatif yang ada di dapil mereka masing-masing. Nah ini antusiasme untuk mencari tahu gitu ya, untuk lebih aktif mencari tahu siapa kandidat yang akan mereka coplos hari Rabu besok itu cenderung rendah. Tapi yang jelas secara umum mereka akan cukup antusias ya akan menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu besok. Itu lebih ke teknis ini ya, persiapan mereka akan menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara nanti. Begitu Rani. Baik, Mas Yohan saya lihat di Harian Kompas juga halaman satu ini yang menarik saya untuk menanyakan ini juga ke Anda. Pemilih pemula Gen Z, ini cukup banyak jumlahnya setelah pemilih milenial. Ini antusias seperti yang dikatakan Mas Yohan pada umumnya pemilih antusias dan Gen Z ini juga antusias tapi bingung. Ini kenapa bingungnya kira-kira? Iya, itu tadi ketika secara umum ya kalau secara umum memang seluruh responden 96% itu antusias untuk akan menggunakan, mendatangi TPS hari Rabu besok. Kalau kita lihat dari masing-masing kelompok usia, salah satunya memang kelompok Gen Z ya pemilih pemula mereka juga antusias. Angkanya memang di bawah rata-rata yang 96% itu tapi sudah di atas 85%. Nah menariknya ketika dikaitkan dengan pertanyaan sejauh mana Anda antusias mencari templokasi TPS, mencari misalnya apakah secara administrasi mereka juga sudah terdaftar sebagai pemilih, aktif mengecek di alaman online yang sediakan KPU termasuk apakah sudah mendapatkan surat undangan dari KPPS. Termasuk yang utama tadi adalah apakah mereka secara aktif mencari tahu informasi daftar calaknya. Nah Gen Z ini pemilih mulai ini antusiasme lebih tinggi di mencari tahu calak gitu ya. Jadi dibandingkan kelompok pemilih yang lebih senior ya generasi Y, generasi X, bahkan generasi yang sudah mengikuti 4-5 kali pemilu ya. Dari kelompok usia baby boomer mereka cenderung pasif untuk mencari tahu calak ya. Sementara yang pemilih mula ini mereka cenderung aktif sepertiga dari kelompok pemilih mula ini cenderung mencari tahu siapa saja yang akan maju sebagai calon anggota legislatif di dapil mereka. Artinya kalau kita baca memang antusiasme tinggi juga diikuti oleh antusiasme untuk mencari tahu siapa calak yang akan mereka pilih di daftar calak yang ada di daerah pemilih. Nah ini kan bisa kita baca juga karena mereka memang satu dengan antusiasme yang tinggi mereka juga perlu referensi gitu ya. Karena mereka belum punya pengalaman pemilu sebelumnya dan antusiasme mereka juga tidak lepas dari bagaimana mereka mengikuti informasi-informasi soal pemilu. Ini kan relatif lebih masif melalui media sosial yang cukup betar ya. Di survei kita juga habit media sosial ini lebih dekat dengan kelompok pemilih gen Z ini. Karena rata-rata mereka terakses sosial media itu rata-rata per hari itu di atas 6 jam gitu ya. Ini beda dengan generasi yang lebih tua justru tercatat di suruh rekam memang kurang dari 6 jam dalam rata-rata sehari menggunakan media sosial. Begitu Radhi. Tapi kenapa calak dan bukan capres-cawapres? Apakah karena capres-cawapres ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu masif kempen di media sosial atau bagaimana analisisnya? Calak justru terbaca ketika ada pertanyaan apakah Anda sudah memiliki pilihan ya. Saat ini ya ketika kita tanya, jadi seminggu sebelum hari pemukutan suara itu kita tanya apakah saat ini Anda sudah punya pilihan. Rata-rata 60% itu sudah punya pilihan calak dan capres. Tapi menariknya di kelompok Gen Z ini itu 30% itu menjawab, yang menjawab capres saja itu sekitar 30% ya dibandingkan kelompok usia yang lain. Artinya memang mereka dibandingkan kelompok usia yang lain yang menjawab sudah punya pilihan capres saja ya, itu memang lebih tinggi dari kelompok pemilih Gen Z. Nah itu bisa kita baca selain tadi ya dengan desain pertanyaan yang berbeda apakah Anda aktif mencari tahu daftar calak. Kalau daftar capres kan tidak perlu dikasih tahu ya dapilnya dapil nasional, calonnya sudah cuma tiga gitu ya. Tapi daftar calak memang sengaja kita tanyakan khusus apakah mereka aktif mencari tahu. Karena memang tentu daftar calak berbeda-beda tiap dapil gitu. Tapi khusus pertanyaan, desain pertanyaan apakah saat ini Anda sudah punya pilihan? Nah di kelompok pertanyaan, di pilihan pertanyaan, iya tapi capres saja itu justru lebih tinggi kita temukan di kelompok pemilih Gen Z dibandingkan kelompok yang lebih senior. Ya kita baca antusiasme mereka juga dipicu juga oleh keinginan untuk melibatkan diri dalam proses kontestasi memilih calon presiden dan wakil presiden gitu tadi. Nah ini seharusnya juga Gen Z ini benar-benar difasilitasi oleh penyelenggara pemilu karena antusiasmenya yang tinggi gitu kira-kira. Tapi apakah itu didukung penuh menurut Mbak Titi? Karena mereka juga masih bingung tampaknya bingung ini kalau saya baca mereka tidak semua terpapar sosialisasi soal pencoblosan dan juga tata cara memilih begitu kira-kira. Apakah bingungnya di situ atau bagaimana analisis Anda Mbak Titi? Iya saya kira baik di luar negeri ataupun di dalam negeri serupa ya Mas Radi karena saya baru pulang dari pemantauan pemilu di Kuala Lumpur. Boleh saya katakan bahwa persoalan terbesar pemilih kita adalah sosialisasi yaitu akses pada informasi kepemiluan dan pendidikan kepemiluan. Jadi mereka sangat awam dengan prosedur teknis. Jadi mengkategorisasi mereka jenis pemilih apa itu juga mereka kebingungan. Misalnya sekarang ini beberapa waktu besok ya bukan lagi beberapa waktu pertanyaan mendasar itu justru muncul yang dari yang awal-awal gitu ya. Saya belum terdaftar nih saya bisa memilih atau tidak begitu ya. Lalu kemudian saya tidak berada di lokasi saya harus kemana. Jadi persoalan-persoalan itu muncul karena tadi ya semakin mendekati hari maka semakin pula besar situasi di lingkungan untuk mendorong menggunakan hak pilih. Nah di menyangkut gen Z ataupun kemudian milenial kita melihat inisiatif-inisiatif komunitas untuk kemudian menyasar mereka harus diakui Mas Radi bahkan lebih intens daripada KPU. Misalnya ada gerakan-gerakan kelompok berbasis apa namanya hobi atau kemudian kelompok yang berbasis pergaulan itu yang kemudian terpicu untuk ambil peran di dalam mengedukasi masyarakat. Kita sebut saja misalnya gerakan seperti bijak memilih ya KWLA 17 begitu. Nah itu kan berasal dari luar KPU. Nah sayangnya memang KPU itu punya sarana untuk mengakses informasi caleg namanya infopemilu.kpu.go.id Tapi kurang tersosialisasi dan kemudian aksesnya itu tidak seaksesibel yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok yang berbasis peer group ini ya. Kelompok-kelompok apa namanya masa yang mereka memang membaca karakteristik Gen Z ini dengan spesifik begitu. Mereka minatnya apa lalu kemudian mengakses media sosial itu rutinitasnya pada waktu-waktu kapan saja. Nah memang ini yang lebih terlihat. Satu sisi ada akses informasi yang diberikan oleh KPU walaupun ingat nih Mas Radi. Tidak semua partai politik mau membuka informasi atau profil calegnya. Jadi ini juga harus menjadi catatan tersendiri buat kita di tengah euforia Gen Z untuk tahu siapa caleg. Berarti kan ada kesadaran bahwa selain pemilu presiden mereka juga tidak boleh meninggalkan pemilu legislatif. Meskipun tadi disebut Mas Yohan tetap saja atensinya itu lebih dominan pemilu presiden. Nah ini di jelang esok hari menurut saya semua pihak akhirnya tidak bisa hanya mengandalkan KPU ya. Mengingatkan kembali soal ini pemilu serentak lima surat suara. Bukan hanya pemilu presiden tapi juga ada DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya presidennya yang harus baik. Tetapi parlemen sebagai pembuat kebijakan bersama dengan presiden dan juga yang akan membentuk anggaran itu harus dipastikan diisi oleh partai politik dan caleg-caleg yang benar begitu ya. Yang kedua informasi-informasi teknis, prosedur tadi itu harus dibom ke masyarakat kita. Ini bominya dalam konteks positif ya. Bagaimana kemudian dimasifkan? Pertanyaan seperti yang paling sederhana. Bagaimana kalau saya belum mendapat surat pemberitahuan memilih? Apakah saya bisa tetap datang ke TPS? Atau yang lebih sederhana lagi, yang lebih dasar lagi. Bagaimana cara mengecek saya sudah terdaftar di DPT atau belum? TPS saya nomor berapa? Di mana lokasi TPS saya? Sebenarnya KPU itu punya semua informasi itu. Bahkan di cek dptonline.kpu.go.id proyeksi lokasi TPS pun sudah tersedia. Nah pertanyaan berikutnya misalnya infografis atau kemudian iklan layanan masyarakat. Menurut saya itu masih bisa dikejar ya. Karena antusiasme kalau tanpa diimbangi oleh kemampuan membuat putusan atau pilihan secara benar. Itu bisa membuat surat suara menjadi tidak sah. Dan itu sangat disayangkan. Jadi apa itu yang sangat diperlukan hari ini sembari. Ini kan hari terakhir ya. Ini adalah momen reflektif bagi kita untuk meneguhkan kembali, untuk memantapkan pilihan. Bagi yang belum punya pilihan, ini waktunya untuk membaca lagi begitu ya. Kecocokan antara pilihan politik kita dengan ketersediaan peserta pemilu yang ada. Dan besok momennya untuk memberikan suara. Nah oleh karena itu ketahuilah cara memberikan suara yang sah itu seperti apa. Nah hal-hal seperti itu menurut saya hari ini dan besok pagi itu harus dibombardir pemilih kita. Sehingga betul-betul proses di TPS bisa kondusif. Oke. Dan akhir-akhir ini kita diramaikan juga oleh arus-arus informasi yang menyuguhkan informasi-informasi yang memaparkan semua kondisi politik termasuk kondisi kandidat, baik itu partai politik maupun juga capra-cawa pres begitu kira-kira. Saya tidak bisa memisahkan kondisi ini ketika tadi dikatakan Mas Johan bahwa Gen Z dan milenial itu sangat memiliki akses penuh kepada media sosial. Akhir-akhir ini kita punya informasi salah satunya yang lagi ramai adalah tayangan film Dirty Vote. Ini kalau dikaitkan dengan antusiasme Gen Z, Gen Z itu pasti saya yakin juga ikut menyaksikan film ini. Saya ke Mas Johan lagi, kalau ada informasi seperti ini kira-kira antusiasme itu akan goyang atau tidak ya? Ya, kita belum punya survei yang menangkap terkait film itu ya, tapi yang jelas tentu semua asupan informasi yang beredar di media termasuk di media sosial itu akan menjadi pertimbangan pemilih ya, baik itu akan bisa saja mempengaruhi apakah pilihannya itu semakin kuat atau semakin lemah gitu ya. Setiap informasi itu akan mempengaruhi persepsi dari siapa yang mengkonsumsi informasi itu. Jadi saya pikir itu akan tetap, seperti hal yang kita kembalikan ke diri kita ya, ketika kita punya pilihan, ketika masih belum punya pilihan pasti gitu ya, pasti informasi-informasi yang beredar di sekitar kita itu akan mempengaruhi ya, meskipun kita sejak awal sudah misalnya membentengi diri terhadap informasi yang negatif maupun hoak gitu ya, tapi pasti akan mempengaruhi secara psikologis pertimbangan-pertimbangan kita, kalkulasi-kalkulasi kita dalam menentukan pilihan gitu ya. Tapi yang jelas semua pemilih kita berharapkan punya otoritas dalam pilihannya, dia dijamin akan menggunakan hak pilihnya baik secara, difasilitasi secara baik oleh penyelenggara dan tidak kemudian diintimidasi dalam proses dia memberikan suaranya. Biarkan pemilih itu secara otoritas dan secara mandiri dia menentukan pilihannya dengan baik ya, ketika dia berangkat dari rumah sampai kemudian di TPS dan kembali ke rumah, dia tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun yang merugikan dia sebagai pemilih gitu. Saya sepakat dengan Mas Johan, apapun konklusi dari para milenial dan genzi yang mengonsumsi informasi dari film dari default itu, semoga tidak lantas memutuskan bahwa ah saya tidak memilih atau golput ini yang kita khawatirkan bersama. Tetap harus datang ke TPS begitu ya, menyalurkan hak suaranya demi demokrasi, pesa demokrasi yang lebih baik. Tapi begini Mbak Titi, kalau kemarin pemerintah bahkan mengatakan bahwa film Dirty Vote ini adalah salah satu bentuk kampanye hitam. Nah Anda sebagai pemantau pemilu juga melihat kemunculan film ini yang dimunculkan detik-detik terakhir gitu ya, di masa tenang bahkan ramai. Apa analisis Anda soal munculnya film ini? Ya, Mas Radi, apa yang diceritakan di film itu saya sudah menonton ya, saya sudah menonton dua kali. Tidak ada yang baru begitu. Yang berbeda adalah itu dikompilasi. Jadi kalau kita mencermati informasi dan peduli pada kepemiluan, tidak ada yang baru sama sekali. Mas Radi pasti hampir sudah tahu semua ya. Dari awal sampai akhir itu kan informasi yang beredar luas. Sudah diketahui dan tidak ada dalam banyak jejak digital. Perbedaannya adalah itu kemudian dibuat lebih sistematis. Jadi ada kronologis pembabakan trajektori menuju pemungutan suara begitu. Tapi pesannya menurut saya tidak perlu terlalu membuat gelisah. Karena kenapa? Pesannya adalah dalam sebuah proses pemilu itu bukan hanya ritual hari pemungutan suara. Kita ini bukan sekedar pemilih yang dimobilisasi ke TPS, tapi sebagai pemilih kita ini harus menjadi warga negara yang kritis. Cermati proses yang berlangsung dan itu menjadi evaluasi kita akan seperti apa suara kita dibuat. Nah ini yang kemudian menjadi pembelajaran dan lebih kental sebagai pendidikan politik daripada sebagai sebuah tadi kampanye hitam. Kalau kampanye hitam itu ini adalah sesuatu yang tidak ada direkayasa, dimanipulasi. Nah data yang disebut di sana tervalidasi, terverifikasi. Contoh, kita selalu banyak membahas keterwakilan perempuan, ada putusan mahkamah agung, tidak dilaksanakan. Kan fakta. Lalu ketika proses seleksi KPU bawas lu belum fit proper test, nama terpilih sudah beredar, juga fakta. Putusan mahkamah konstitusi dengan konfigurasi hakim yang beragam, ada konkuring, ada dissenting opinion, juga adalah fakta begitu. Soal penjabat kepala daerah juga fakta. Nah sekarang tinggal adalah kembali kepada keyakinan merdeka, bebas dari setiap warga negara. Surat suara itu rahasia, milik suara itu rahasia. Ketika membuat pilihan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengidentifikasi kehendak bebas warga negara. Tapi sekali lagi karena kita cuma punya satu suara, satu orang, satu suara, satu nilai, buatlah suara itu betul-betul bernilai yang berkualitas, kredibel begitu. Merupakan artikulasi dari refleksi kita atas seluruh rangkaian proses pemilu dengan kemudian menjatuhkan pilihan yang kita yakini adalah pilihan terbaik untuk Indonesia. Baik dari sisi prosesnya ataupun dari sisi rekam jejaknya. Oke, ya dan nanti saudara setelah jeda, kalau tadi kita sudah membahas apa-apa saja yang bisa diserap begitu ya oleh para pemilih menjelang hari pencoblosan dan persiapan yang mereka lakukan untuk mencoblos besok di TPS. Nanti setelah jeda, saya akan soroti juga soal logistik. KPU targetkan kalau di harian kompas diberitakan di halaman satu, hari ini logistik sampai ke TPS. Katanya klaimnya sudah 99 persen. Apakah betul demikian kondisinya? Bagaimana dengan kondisi daerah yang letak geografisnya berat? Salah satunya juga di Demak, ini yang dilanda banjir, pencoblosan juga terancam di Tunda katanya di sejumlah TPS. Saya katakan ini ke Mbak Titi dan juga ke Mas Yohan soal persiapan Litbang Kompas besok yang akan mengawal juga. Quick Count dan juga Exit Poll nanti akan disuguhkan juga. Akan berdampingan dengan Kompas TV selama 48 jam secara langsung menyiarkan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Saya akan tanya persiapannya ini juga ke Mas Yohan. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya kalau tadi sebelum jeda kita sudah bicara dengan dua narasumber saya Mbak Titi dan Mas Yohan. Soal apa yang harus disikapi pemilih yang mayoritas diisi oleh Gen Z dan generasi milenial menjelang pencoblosan besok. Dan sekarang saya ketanyakan dengan Mbak Titi juga soal logistik. Di Harian Kompas halaman satu hari ini, KPU targetkan hari ini logistik sampai ke TPS. Ini yang jadi headline Harian Kompas. Dan 99% klaim dari KPU ini logistik pemilu sudah bergerat dari KPU Kabupaten Kota ke Kecamatan. Nah kalau dari pantauan Anda Mbak Titi dari pemantau pemilu, apakah kondisi ini memang seperti itu? Atau ada hal-hal lain yang masih belum tersosialisasikan atau terinformasikan perihal logistik ini? Ya karena orang di rumah saya ada yang jadi KPPS, jadi saya cukup update nih. Nah memang hari ini dijadwalkan untuk mempersiapkan pengambilan logistik surat-suara dan lain sebagainya ya. Dan nanti akan disimpan di tempat yang aman. Nah tetapi belum berhenti di sana walaupun logistik sebagian besar memang sudah tiba dari hasil yang saya coba konsolidasikan informasi di lapangan. Meskipun mendapatkan tantangan di sejumlah wilayah yang bentang alamnya sulit begitu ya. Termasuk juga harus melalui tantangan geografis. Nah itu yang kemudian memang menjadi tantangan bagi distribusi logistik. Tetapi Mas Radi besok itu yang akan dibuktikan logistiknya apakah tepat jumlahnya, apakah tepat spesifikasinya, apakah kemudian sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena kejadian surat-suara kurang, surat-suara tertukar, surat-suara tidak sesuai spesifikasi, itu kan ketika dibuka oleh KPPS. Nah pengalaman 2019 surat-suara tertukar, surat-suara kurang, itulah yang menyebabkan tekanan kerja dan menimbulkan tambahan beban sehingga memicu tingkat kerja dengan stres tinggi. Nah nampaknya kalau tahun ini, ini di 2024 dengan dukungan anggaran yang sangat besar dan juga proses yang relatif didukung oleh berbagai pihak. Dari sisi distribusi kita sudah belajar dari 2019 dan antisipasi-antisipasi sudah mulai dilakukan. Tapi tetap harus menunggu besok karena ketepatan dari logistik itu akan dibuka oleh KPPS. Oleh karena itu KPU juga mestinya bisa mengantisipasi kalau ada logistik yang kurang, logistik yang tidak tepat jenis dan kemudian tidak tepat sasaran begitu ya. Selain itu saya kira Mas Radi satu lagi tambahannya soal si rekap. Nah teknologi si rekap ini kan setiap TPS itu harus ada satu pengguna Android untuk menginstall si rekap dan kemudian mengupload foto dan digitalisasi hasil ke server si rekap KPU. Saya menerima banyak sekali keluhan dari teman-teman KPPS soal server down, lalu kemudian tidak bisa mengakses. Ini yang juga menurut saya harus diantisipasi. Karena kan si rekap itu sangat bermanfaat ya untuk instrumen transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kita ingin agar setiap hasil di TPS itu karena proses walaupun ada quick count yang bisa membantu kita mengawal akuntabilitas hasil di TPS, tetapi kan proses penetapan hasil secara resmi itu dijadwalkan pada 20 Maret 2024. Artinya hampir 35 hari dan banyak hal yang bisa terjadi. Kalau si rekap ini berfungsi baik itu bisa kemudian menjadi peneguh masyarakat terkait dengan akuntabilitas hasil di TPS. Selain itu masih ada yang menghadapi kendala sulit mengadakan mesin pengganda atau print scanner. Karena kan di setiap TPS itu dialokasikan anggaran untuk menyediakan mesin pengganda atau fotokopi hasil menggunakan print scanner. Nah ini banyak yang kesulitan untuk mendapatkan ataupun kalau sudah dapat itu harus dipastikan listriknya tidak terkendala dan termasuk tinta. Karena kan nanti itu akan membantu petugas tidak lagi menyalin manual tetapi langsung digandakan lalu ditanda tangani basah dan diberikan salinannya. Itu sangat meringankan dan mengurangi beban petugas. Tapi kalau itu terkendala, nah ini yang bisa menjadi kepanikan tersendiri yang saya kira harus segera diantisipasi jalan keluarnya harus seperti apa. Oke, itu kondisi yang real begitu ya yang diberikan informasinya oleh Mbak Titi yang katanya juga orang rumahnya sebetulan KPPS. Jadi tahu betul kondisi terakhir seperti apa. Tapi yang jadi perhatian akhir-akhir ini juga adalah bencana yang terjadi di Demak ini Mbak Titi. Demak ini terkena banjir sudah beberapa hari tidak surut dan sepertinya terancam ditunda. Apa namanya pemilunya atau nanti ikut pemilu susulan di sejumlah TPS. Yang kita lihat dari peristiwa ini apakah ada efek yang harus diantisipasi dari dugaan atau potensi penundaan pencoblosan ini di Demak Mbak Titi? Ya, yang pertama harus diantisipasi Mas Radi adalah ada kemungkinan relokasi pemilih. Jadi istilahnya bukan pemilu susulan tapi pemilu lanjutan. Karena melanjutkan tahapan yang terhenti yaitu pemungutan penghitungan suara. Kan pemilih itu berbasis TPS. Nah kalau ini terdampak dan berakibat pada relokasi pemilih, nah itu harus dipastikan mereka ketika pemungutan suara. Kalau pemungutan suara yang tetap dilakukan di TPS asal, mereka paham kemana mereka harus pergi pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan ulang itu. Jadi lagi kuncinya adalah sosialisasi dan penguatan kapasitas teknis bagi para petugas. Karena petugasnya jangan-jangan juga jadi korban nih. Kalau petugasnya jadi korban, lalu juga mengalami relokasi, pemindahan sementara, berarti kan harus ada penataan ulang. KPU sudah punya krisis manajemen, nah disinilah krisis manajemen itu harus dipraktikan untuk memastikan prosedur, tata cara, mekanisme administratif itu tidak terlanggar di satu sisi yang lain. Mungkin sosialisasi menjadi kunci menurut saya, supaya tidak ada kebingungan dan juga mengurangi tingkat keterlibatan atau partisipasi pemilih di pemilu lanjutan yang akan diadakan. Ya ini yang kita juga harus sama-sama memberikan semangat begitu ya bagi para petugas pemilu, termasuk yang paling menjadi ujung tombak adalah KPPS yang berada di Demak. Nah meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas saat ini terkena bencana banjir, tetap semangat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang menjadi petugas KPPS di Demak sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pemilih bisa menyalurkan hak suaranya di sana. Saya ke Mas Yohan, Mas Yohan, kita besok Kompas TV, Litbang Kompas, Harian Kompas semua bahu-membahu untuk memberikan informasi yang paling akurat kepada masyarakat begitu ya terkait penyelenggaran pemilu. Termasuk juga Litbang Kompas akan menyelenggarakan quick count dan menyuguhkan informasi exit poll. Nah sejauh ini persiapannya seperti apa dan apa saja yang akan disuguhkan informasinya dari Litbang Kompas kira-kira besok? Ya Litbang Kompas insya Allah besok sudah akan menggelar bersama Kompas TV, Harian Kompas gitu ya, akan menggelar hitung cepat dan exit poll. Ini sebenarnya bukan yang pertama yang Kompas lakukan, ini hitung cepat yang ke-17 ya, sejak tahun 2007. Kita melakukan hitung cepat pertama gitu. Artinya kenapa kita melakukan ini, ini kan bagian dari fungsi media melakukan kontrol gitu ya terhadap jalannya pelaksanaan penghitungan suara di pemilu. Sebagai bagian dari civil society, media punya panggilan moral untuk mengawal proses penghitungan di pemilu nanti. Yang kedua tentu juga bagian kita untuk memberikan referensi ke pembaca, ke penonton juga ya, penonton Kompas TV, pembaca Kompas untuk mengawal pemilu ini bersama-sama. Karena hitung cepat ini juga melibatkan organisasi yang tidak mudah Mas Reddy ya, jadi kita melibatkan 2.500 yang tersebar di 2.000 TPS ya, di setiap TPS itu kita ada salah satu interviewer, yang interviewer ini diatasnya juga dibawahi oleh koordinator, dan kita selain melakukan hitung cepat, yang notabene kita mencatat hasil penghitungan atau rekap suara di TPS sample, kita juga melakukan exit poll, exit poll ini sebenarnya survei yang dilakukan kepada responden atau pemilih yang baru saja menggunakan hak suaranya di TPS. Jadi kita akan tahu, jadi hari pertama itu kita sajikan perolehan suara 3 pasangan Capres-Cawapres berdasarkan versi hitung cepat, kemudian juga perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Partai Nasional ya, berdasarkan hitung cepat kita. Gambarannya apa? Ini semoga bisa menjadi angka, apa ya istilahnya angka pembanding gitu ya, nanti dari hitungan resmi KPU. Tapi tentu semua hasil pemilu ini yang menjadi hasil resmi akan diumumkan oleh KPU, hitung cepat ini sebagai bagian kita untuk mengawal proses penghitungan suara sebagai bagian dari masyarakat civil society. Yang kedua yang perlu kita sajikan mungkin ini nanti adalah di hari kedua ya, tanggal 15 itu adalah hasil survei exit poll gitu Mas Redi. Jadi kita akan tahu siapa sih pemilinya partai itu, profilnya seperti apa, siapa profil pemilih dari ketiga pasangan Capres-Cawapres, itu akan kita kupas di hasil exit poll yang akan kita bahas nanti di hari kedua ya, tanggal Kamis 15 Februari. Mungkin itu gambaran sekilas apa yang akan kita lakukan besok, harian Kompas bersama Kompas TV dan semua teman-teman yang akan terlibat di dalamnya. Termasuk ada persebaran suara pada pemilih kali ini ya Mas Yohan, nanti juga akan ada tampak di exit poll itu ya? Iya, jadi memang pemilihan sampel TPS itu memang secara proporsional kita lakukan sebagai gambaran dari proporsi pemilih atau DPT pemilu 2024 gitu ya. Baik, nah kalau kita simak dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, Litbang Kompas selalu mengawal jalannya pemilu dengan exit poll-nya, dengan quick count-nya. Kalau kita simak begitu ya dari tahun ke tahun, ini memang akurasinya kan paling mendekati lah kalau begitu. Ini yang membuat Litbang Kompas memiliki akurasi yang sangat valid begitu, apa saja yang ditempuh dalam proses itu? Ada siapa saja? Ada verifikator kah? Ada validator kah? Atau seperti apa? Ya dalam pemilihan sampel, kita tentu akan mentaati metodologi riset yang sudah baku ya. Kita tidak akan keluar dari koridor itu, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses verifikasi, data masuk itu kita lakukan secara berlapis gitu ya. Yang pertama, kita ada data dari lapangan, kita kemudian disetor ke pusat data. Pusat data tidak kemudian ujuk-ujuk menerima begitu saja ya. Kita melakukan verifikasi, kita menghubungi KPPS, apakah benar data yang sudah kita terima itu, baru kemudian kita validasi. Jadi ada proses berlapis. Berlapis yang memang kita lakukan sebagai selama ini yang menjadi tradisi Kompas ya soal akurasi. Jadi hitung cepat ini selain menekankan kecepatan, kita juga menekankan akurasi. Dua hal yang memang menjadi pertimbangan kita sebelum kita mempublis hasil hitung cepat besok. Begitu mas. Oke, ngomong-ngomong soal letak geografis Indonesia yang cukup berat, apakah Lidbang Kompas juga menempatkan, apa namanya, petugasnya begitu lah bisa dibilang di tempat-tempat yang kondisi geografisnya berat? Mas Yohan. Ya, pertama memang berdasarkan sampel kita tentu ada persebaran sampel yang memang berada di titik-titik secara geografis itu agak sulit gitu ya. Berbeda dengan di perkotaan atau mungkin wilayah-wilayah di Jawa, tapi di luar Jawa ada beberapa lokasi TPS sampel yang memang sulit. Yang mau gak mau memang harus kita datangin ya, kita tempuh dengan beberapa strategi. Jadi misalnya teman yang bertugas di lapangan di lokasi tersebut, dia berangkat lebih dulu gitu ya, sambil memastikan kemudian kondisi TPS cukup layak dan cukup mudah untuk kita sampai di sana. Jadi memang ini bagian dari konsekuensi titik sampel yang sudah kita ambil secara metodologi tadi ya mas Radia, otomatis memang harus kita ambil gitu ya. Beberapa wilayah di ujung paling utara Indonesia, di ujung paling timur dan barat dan selatan juga kita dapat gitu. Artinya secara proporsi jumlah pemilih memang menjadi pertimbangan, juga secara persebaran wilayah itu juga menjadi pertimbangan kita dalam menempatkan TPS sampel yang terpilih. Selain letak geografis dalam konteks kolektivitas data yang dilakukan Litbang Kompas untuk menyuguhkan informasi soal pemilih begitu besok dan juga apa namanya hasil pemilu kira-kira yang dihadapi biasanya kendalanya apa saja dari tahun ke tahun Mas Yohan? Iya tentu selain kendala lapangan ya geografis juga kendala berkomunikasi dengan teman-teman KPPS gitu ya. Seringkali kan penerimaannya juga berbeda-beda ya padahal sebenarnya secara regulasi aktivitas hitung cepat di regulasi kita itu kan bagian dari partisipasi masyarakat yang terbuka luas. Mudah-mudah membuka luas kita untuk melakukan partisipasi. Memang dalam hal teknis kita harus melakukan KPU ya pendataan, kita mendapatkan, Litbang Kompas juga sudah melakukan itu, kita mendapatkan pihak gam atau sertifikat gitu ya dari KPU sebagai pelaksana lembaga, pelaksana survei, jajah pendapat maupun hitung cepat. Sebagai bagian kita untuk melakukan aktivitas pemantuan atau partisipasi masyarakat dalam hal pemungutan, hal pemungutan suara. Nah itu kadang-kadang di lapangan juga menemukan beberapa penerimaan anggota KPPS yang mungkin berbeda-beda ya derajatnya. Ada yang kemudian cukup mudah sehingga kita diterima, ada juga melalui proses yang mungkin komunikasinya agak tidak begitu mulus gitu ya meskipun secara umum penerimaannya ya memang kita sudah diterima ya. Artinya memang kita masuk ke SOP kita sebelum mendatangi lapangan di hari H kita itu ibarat kata memang melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan teman-teman KPPS yang menjadi TPS sample. Karena tadi ada kepentingan kita melakukan verifikasi, verifikasi itu selain menghubungi tenaga enumerator di lapangan, kita juga menghubungi KPPS di TPS sample kita untuk melakukan verifikasi data. Begitu ya. Baik, kerjasama dengan KPPS berarti juga jadi instrumen penting ya bagi Lidbang Kompas untuk menyuguhkan data yang valid, yang akurat untuk masyarakat. Ya semangat terus Mas Yohan dan teman-teman Lidbang Kompas. Dan terakhir saya ke Mbak Titi sebagai pemantau pemilu saya meminta pesan terakhir sebelum mereka semua masyarakat kita memilih terutama dalam konteks daerah-daerah yang memiliki konflik horizontal yang punya potensi konflik horizontal cukup tinggi. Apa pesan Anda buat mereka sebelum memilih? Iya, pemilu itu seperti slogan KPPS ya, sarana integrasi bangsa. Karena kita melakukan penggantian kekuasaan, sirkulasi para elit-elit politik yang akan duduk di jabatan-jabatan publik dengan cara-cara yang bermartabat, cara-cara damai. Pemilu sudah diatur oleh konstitusi kita akan selalu ada setiap lima tahun sekali. Karena memang itu cara yang sudah kita pilih. Oleh karena itu pemilu mestinya tidak memecah belah kita. Pemilu tidak memisahkan kita. Karena justru pemilu itulah membuat kita jadi bersatu begitu. Dengan cara itu perbedaan bisa menemukan cara penyelesaian dengan cara-cara yang sah. Nah sebagai pemilih saya berpesan Mas Radi, Mas Attenang, jangan melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi, menyebarkan hoax, apalagi berkampanye. Ini gunakan sebagai momen reflektif. Pemilu bukan sekedar seremoni lima tahunan, ritual yang tidak ada makna, tapi gunakan seluruh rangkaian proses menjadi refleksi penilaian kita. Besok datanglah ke TPS dengan sudah membawa bekal yang cukup. Bagaimana siapa yang harus dipilih, bagaimana cara memberikan suara yang benar, dan yakinlah. Bilik suara dan surat suara itu rahasia. Tidak ada yang bisa mengubah pilihan kita ketika paku untuk mencoblos dan surat suara itu sudah ada di tangan kita. Jadi ikutilah hati nurani, jadilah pemilih yang merdeka, yang menentukan siapa yang akan dipilih sesuai dengan keyakinan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi apapun hasilnya dari pemilu 2024, jadikan pemilu sebagai pemersatu kita semua jangan ada indikasi-indikasi keterbelahan antar masyarakat, polarisasi. Sudah tidak musim lagi sepertinya. Sekarang kita sudah saatnya untuk sama-sama membangun bangsa, lewat pemilu yang jadi pesan batiti, tetaplah datang ke TPS meskipun dengan segala intriknya, dengan segala permasalahannya, termasuk isu-isu yang menerpa penyelenggaraan pemilu. Baik, terima kasih Mbak Titi, Mas Yohan, besok kita juga sama Mas Yohan, bau-bau nih Mas Yohan ya, 48 jam kita siap-siap untuk menyajikan informasi yang terbaik untuk masyarakat soal penyelenggaraan pemilu. Sekali lagi terima kasih peneliti Lubang Kompas, Mbak Wahyu, dan juga Titi Anggrini, anggota Dewan Pembina Perludam telah berbagi perspektifnya pagi hari ini, jelang pemilu 2024, satu hari lagi. Terima kasih, sehat selalu Mbak Titi, Mas Yohan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.